Hanya gegara tidak menepati janji, seorang pria di Palembang membunuh temannya sendiri. Korban dibacok oleh pelaku beberapa kali menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian kepala dan tangan. Dibuat kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Rian Saputra, seorang driver ojek online di Palembang ini ditangkap Satres Krimpol Resabes Palembang atas kasus pembunuhan berencana. Pelaku ditangkap polisi setelah membunuh seorang pria yang dikenalnya di tempat pelaku biasa mangkal mencari orderan. Motif dari pembunuhan sendiri lantaran tersangka sakit hati dengan korban yang tidak menepati janji. Peristiwa sendiri berawal saat korban bernama MY menemui tersangka lalu meminta tersangka untuk menjualkan BBM jenis solar sebanyak 2 diri jen dengan menjanjikan upah sebesar Rp50.000. Tersangka yang tergiur lalu menjualkan BBM jenis solar milik korban. Setelah BBM terjual, korban tidak menepati janjinya karena korban hanya memberikan uang sebesar Rp25.000 kepada tersangka. Tersangka yang kesal kemudian mengambil senjata tajam jenis parang lalu membaco korban hingga tewas. Korban tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Masih sempat terjadi pembicaraan atas pemberian yang tidak sesuai dengan janji. Karena perasaan kesalahan ini terjadi perkelahian dengan antara MY yang merupakan tangan kosong dengan saudara Rp50.000. Akibat perbuatannya tersangka terancam pasal 340 kawasan. Tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan paling lama 15 tahun.